Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan Wijaya Trading Hari ini Hari Kamis ya 29 Agustus 2024 Menjelang Pergantian Bulan di Agustus ini Di hari-hari terakhir Jelang pergantian bulan Apakah ada pengaruh signifikan Terhadap pergerakan Pasar finansial Khususnya di emas Ponsteling, euro, bitcoin Dan yang lain nanti kita akan coba lihat Kita mulai dengan Memetakan untuk Satu hari kedepan di XAU Namun sebelumnya Bagi teman-teman yang baru Menemukan channel Wijaya Trading Baru memulai Untuk menekuni dunia trading Jangan lupa Subscribe, like, dan share Videonya Sebanyak-banyaknya Makin banyak kita berbagi informasi Khusus berkaitan dengan trading Tentunya bisa Mencegah hal-hal buruk Berkaitan dengan trading Apakah Berkaitan dengan Transaksi sendiri Atau bahkan Mungkin nanti berkaitan dengan Penipuan-penipuan yang Mengatasnamakan trading Kita Banyak mendengar ya Baik itu Dari media sosial Maupun dari teman-teman ya Berkaitan dengan Banyaknya Kasus berkaitan dengan Trading Karena Menyalahgunakan Mengatasnamakan Dan seterusnya Demi kepentingan Kepentingan Pribadinya Di Materi yang kita Selalu sampaikan Di pagi hari ini Bahkan di hari-hari sebelumnya Kita tidak pernah Mengajak teman-teman Untuk ikut-ikutan trading Selama kita Tidak tahu ilmunya Selama kita Tidak punya Bekal yang cukup Untuk terjun di sana Karena Pasti akan sia-sia Pasti akan Membuang waktu Buang uang Dan buang tenaga Karena itu Kita selalu Memberikan edukasi Biar Betul-betul Bisa Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Potensi yang ada Bagi teman-teman yang Ucap mendukung Dari awal Sampai saat ini Kita ucapkan Terima kasih Yang masih Belum bisa Mendapatkan Konsisten Di dalam Sistem tradingnya Di dalam Mendapatkan Targetnya Silahkan Perbanyak Untuk latihan Perbanyak Belajar Manfaatkan Media sosial Untuk mendapatkan Kemudahannya Harga yang akan Kita keluarkan Baik itu Uang Tenaga Pikiran Waktu Ketika kita Betul-betul serius Maka akan Bernilai nantinya Baik kita akan Lanjutkan Untuk Memetakan Sebelumnya Kita akan Review dulu Satu hari Kebelakang Satu hari Kemarin ya Tentunya Di XAU Kalau kita Perkirakan Kemarin Emas itu Akan Berpotensi Turun Ya Apakah itu Benar atau Salah Itu urusan lain Yang paling penting Kita sudah Memproyeksikan Kita sudah Menghitung Mempertimbangkan Berbagai aspek Termasuk Dimana kita Menempatkan Entry pointnya Karena pada dasarnya Titik entry Dimanapun Bisa Tergantung Sudut pandangnya Tergantung Bagaimana kita Menilai Bagaimana kita Menganalisa Dan Opini kita Kita terapkan Sesuai dengan Perhitungan Perhitungan kita Nah Dalam hal ini Kita Memberikan Ya Saya Memberikan Opini Emas ini Akan bergerak Turun Dengan Simulasi Ya Dengan Simulasi Ketika Dia bergerak Turun Maka Kita akan Uji Dengan Supportnya Di warna Kuning Yang tengah Kemudian Kita menempatkan Sel Karena arahnya Mau ke bawah Kita menempatkan Sel Di 25 17.68 Bagi teman-teman Yang kemarin Mengikuti Pasti akan Memahami Bagaimana Proses Pergerakan itu Yang kedua Kita targetkan Yang Sangat-sangat Realistis Itu berada Di 25 1 2 Dasarnya Apa Silahkan Buka Kembali Video Analisa Kemarin Jadi Kita berharap Teman-teman Tidak hanya Melihat Dari sisi Angka Melihat Ada Oh ini Left Mana Transaksinya Kita tidak Pernah Left Sepanjang Itu Left Trading Kalau Left Trading Itu Biasanya Di Basecamp Itu Tau Sendiri Langsung Bisa Bertanya Bisa Melihat Bagaimana Nanti Kalau Salah Kalau Benar Kalau Yang Di Youtube Itu Hanya Left Chat Untuk Mengingatkan Buat Teman-teman Yang Mungkin Tidak Terlalu Banyak Waktu Untuk Melihat Sekilas Kita Lihat Disitu Ada Simulasinya Seperti Itu Tetapi Disitu Juga Dijelaskan Videonya Jadi Jangan Hanya Kita Lihat Angka Tapi Lihatlah Keterangan Disana Sehingga Yang Kita Dorong Kita Rekomendasikan Bagaimana Kita Banyak Belajar Karena Tidak Ada Yang Pasti Karena Tidak Ada Kepastian Walaupun Kita Tempatkan Sel Disini Tidak Serta Turun Begini Kalaupun Turun Ya Kita Lagi Beruntung Aja Anggap Saja Lagi Hoki Kita Dapat Nah Perhatikan Dan Pertimbangkan Saat Posisi Kena Kemudian Berbalik Itu Yang Paling Penting Kalau Kita Dalam Benak Kita Hanya Menempatkan Area Disitu Kemudian Harus Sesuai Maka Selamanya Tidak Akan Pernah Ketemu Dan Bisa Survive Dalam Terding Kita Pasar Itu Ada Kalianya Kita Sudah Hitung Kita Sudah Analisa Kita Sudah Menggunakan Berbagai Macem Tekniknya Tetapi Begitu Ada Sentimen Begitu Ada Big market Yang muncul Bisa Menguasai Pasar Berikutnya Yang Awalnya Kuat Turun Bisa Jadi Langsung Berbalik Naik Karena Itu Siapkan Simulasinya Siapkan Antisipasinya Batasi Resikonya Jangan Bersikukuh Dengan Keyakinan Ketika Betul-betul Disitu Sudah Muncul Petunjuk Market Itu Sudah Berat Dan Berbalik Kalau Kita Hanya Melihat Angkanya Sell Berarti Sell Ketika Dia Naik Ditunggu Padahal Sudah Break Jari Levelnya Padahal Sudah Melewati Harga Tertingginya Sudah Membentuk Struktur Yang Baru Struktur Naik Masih Bertahan Dengan Sellnya Maka Kalau Kita Lihat Floating Yang Sangat Jauh Itu Perlu Dipertanyakan Ini Tipe Tradingnya Bagaimana Harian Mingguan Bulanan Atau Tahunan Modalnya Bagaimana Ketahanan Bagaimana Harus Dihitung Semuanya Oke Kembali Kembali Analisa Kemarin Kita Perkirakan Jika Nanti Dia Menembus Atau Ditutup Lebih Rendah Dari Area Kuning Di Tengah Ini Akan Bergerak Turun Lagi Kita Perkirakan Akan Sampai Di Warna Kuning Ini Kita Targetkan Di Atasnya Itu Sudah Jauh Sudah Panjang Sekali Sudah Panjang Dari Target 1 2 Apalagi Dari Pertama Titik Entry Sudah Sangat Cukup Untuk Kita Exit Disitu Kemudian Kita Batasi Kita Perkirakan Juga Di Bawah Itu Ada Area Jenuh 2493 Dan Persis Menyentuh Disitu Balik Itu Artinya Apa Artinya Secara Terstruktur Market Itu Pergerakannya Akan Seperti Itu Jadi Jangan Terlalu Mimpi Jauh Dengan Trading Harian Targetnya Juga Terlalu Jauh Potensi Itu Ada Tapi Prosentase Sangat Kecil Jadi Kita Ambil Yang Betul-betul Realistis Kita Ini Mau Trading Bagaimana Harian Mingguan Tahunan Atau Mungkin Hanya Scalping Dalam Hitungan Menit Semuanya Sesuaikan Baik Time Frame Maupun Targetnya Tidak Bisa Semua Disamaratakan Mungkin Di luar sana Dia Targetnya Bisa Besar-besar Tinggi Tapi Jangan Lupa Dia Tidak Bisa Harian Yang Dia Butuhkan Target Sehingga Butuh Waktu Nanti Bisa Berhari-hari Kita Mungkin Lihatnya Oh Dia Targetnya Besar Oh Dia Targetnya Sampai Di Area Itu Dan Seterusnya Sehingga Kalau kita Lihat Disitu Ada Banyak Sekali Maka Perlu Kita Harus Tahu Lebih Lanjut Apakah Dia Menggunakan Trading Jangka Menengah Jangka Panjang Atau Bagaimana Kita Sesuaikan Jadi Kita Harus Betul-betul Punya Prinsip Sendiri Saya Ini Mau Trading Seperti Apa Kira-kira Begitu Kemudian Selalu Pelajari Selalu Koreksi Selalu Perbaiki Terus Kembali Ke Analisa Kemarin Sebagai Review Kita Berada Di Area Jenuh Kembali Memantul Kemudian Di Atas Juga Masih Ada Area Itu Sebagai Area Ujinya Selama Dia Tidak Bisa Lewat Kembali Akan Turun Lagi Sampai Bahkan Tutup Hari Hanya Konsolidasi Disitu Ini Di Emas Kemudian Di Euro Bagaimana Di Euro Kita Perkirakan Seperti Ini Kemarin Kita Perkirakan Yang Utama Itu Bergerak Ke Bawah Pergerak Ke Bawah Dengan Catatan Dia Akan Melewati Warna Biru Dulu Ini Sehingga Bayinya Kita Jauh Di Atas Kemudian Sel Kita Tempatkan Di Bawah Dan Kita Mungkin Bisa Lihat Pergerakan Satu Candle Ini Sudah Sampai Di Target Selesai Bahkan Dua Candle Sampai Di Target Yang Kedua Maksimum Sempat Koreksi Tidak Bisa Lebih Tinggi Dari Warna Biru Kembali Turun Ya Maksimal Disitu Kita Tidak Buat Area Jenuhnya Untuk Di Euro Tapi Maksimal Untuk Targetnya Hampir Hampir Satu Hari Kemarin Di Euro Tidak Ada Perlawanan Signifikan Semuanya Didomiasi Oleh Trensel Sehingga Kita Juga Bisa Mendapatkan Maksimum Kalau Seperti Ini Kita Melawan Betul Kita Perlu Banyak Belajar Lagi Yang Kedua Yang Ketiga Kita Coba Lihat Di Pound Sterling Pound Sterling Juga Demikian Kita Perkirakan Pound Sterling Ini Akan Kembali Bergerak Turun Nah Dengan Parameter Yang Kita Tandai Warna Biru Itu Sebagai Pengujinya Jika Dia Ditutup Lebih Rendah Maka Akan Kembali Bergerak Turun Karena Itu Kita Hanya Fokus Pada Sell Di 1.32400 Target Di 1.32219 Yang Pertama Berada Di Warna Biru Yang Di Atas Yang Kedua Di 1.32032 Nyaris Tidak Ada Perlawanan Signifikan Juga Satu Arah Dengan Analisa Ya Mungkin Karena Kebetulan Pun Tidak Masalah Yang Penting Dapat Profit Oke Bitcoin Kemarin Sama Ya Bitcoin Kemarin Kita Perkirakan Hanya Akan Konsolidasi Kecil Kita Tempatkan Posisi Sell Kemarin Dan Target Itu Tercapai Silahkan Dibuka Kembali Yang Kemarin Yang Kita Sudah Share Di Group Masing Bitcoin Bagaimana Lanjut Kita Akan Memitakan Lagi Untuk Satu Hari Kedepan Kita Mulai Lagi Dari Emas Di XAU Memenuhi Permintaan Dari Netizen Juga Kita Kasih Background Warnanya Warna Putih Biar Mungkin Lebih Terang Baik Kita Akan Coba Kembali Mengamati Dari Pergerakan Terkini Sekilas Kita Lihat Pergerakan Itu Akan Naik Tetapi Dari Sisi Struktur Masih Akan Berpeluang Kembali Turun Bagaimana Bisa Tahu Kita Coba Naikkan Di Time Frame H4 H4 Kita Lihat Pergerakan Sail sudah Mulai Mengecil Kemudian Mulai Ada Warna Hijau Di Sana Namun Masih Cukup Jauh Dari Titik Tingginya Masih Berada Di Wilayah Koreksi Dan ini Belum Selesai Bisa Jadi Di Area Retrismenya Akan Kembali Memantul Dari Time Frame H4 Masih Didominasi Oleh Bullish Ya Tapi Dari Beberapa Harga Tinggi Semuanya Ditolak Ya Belum Bisa Ditutup Jauh Lebih Tinggi Dari Harga Sebelumnya Yang Paling Tinggi Karena Itu Nah Kita Kembali Ke H1 Lagi Kita Kembali H1 Masih Berada Di Wilayah Wilayah Koreksinya Dan Ini Masih Berpeluang Akan Memantul Kembali Ke Bawah Kita Coba Buat Garis Trendnya Garis Bantu Trendnya Kita Tarik Dari Sini Turun Kemudian Naik Berada Di Satu Level Di Atas Berada Satu Level Maka Itu Selesai Kemudian Kembali Turun Nah Di Bawah Ini Apakah Bagian Dari Swing Low Yang Lebih Rendah Dibanding Sebelumnya Ya Jawabannya Iya Tapi Terlalu Kecil Terlalu Kecil Kemudian Setelahnya Ditolak Kembali Nah Kita Akan Ukur Nanti Kita Akan Lihat Apakah Dia Akan Lebih Tinggi Dari Area Ujinya Atau Sebaliknya Kita Tandai Sebagai Area Uji Untuk Kekuatan Bullish Ya Kita Tandai Warna Kuning Jika Tidak Bisa Ditutup Lebih Tinggi Akan Kembali Bergerak Turun Kira Kira Seperti Ini Oke Kemudian Nanti Akan Kita Lihat Kekuatan Beris Bisa Juga Nanti Akan Memantul Atau Rites Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Untuk Menghitung Satu Hari Ini Kira Kira Sampai Dimana Kekuatan Pergerakannya Kita Lihat Satu Hari Kemarin Kemudian Kita Coba Untuk Bandingkan Dengan Hari Hari Sebelumnya Karena Cukup Signifikan Maka Kita Gunakan Yang Lebih Kecil Oke Kita Gunakan Untuk Kekuatan Beris Atau Jenuhnya Kita Taruh Disini Dulu Untuk Jenuh Jualnya Kemudian Kita Akan Tempatkan Dulu Untuk Entry Point Dari Running Kita Ambil Kira Kira 2 Per Kita Menempatkan Posisi Sell Disini Sell Di 2507 2507 Point 53 Kemudian Targetnya Dimana Untuk Yang Pertama Kita Tempatkan Di Area Support Disini Di 2507 Poin 53 Lanjut Jika Nanti Ternyata Masih Kuat Momentum Barish Kita Akan Targetkan Kembali Di Level Psikologis Hari Kemarin Di 24 94 Di Kisaran 24 94 24 94 Poin 15 Kemudian Area Jenuh Tadi Kita Perkirakan Untuk Jual Berada Di 24 86 Untuk Area Jenuh Jual 24 86 Kita Tandai Dengan Warna Yang Berbeda Kita Tandai Dengan Highlight Warna Merah Nyala Biar Menjadi Perhatian Yang Kedua Break Dari Area Pentingnya Nanti Kira-kira Akan Kita Uji Di Level Resisten Kemudian Kita Nanti Lihat Apakah Ada Koreksi Atau Bahkan Dia Hanya Akan Bergerak Kecil Saja Setelahnya Kembali Naik Nah Ini Simulasi Simulasi Kedua Dengan Parameter Di Area Pentingnya Dia Lebih Tinggi Atau Ditutup Lebih Tinggi Sehingga Kita Bisa Menempatkan Posisi Di 2519 Baik Kita Tempatkan 2519 Poin 95 Kemudian Targetnya Kita Ambil Di Area Resisten Targetnya Di Resisten Di 2526 Kemudian Berikutnya Ketika Ternyata Tidak Ada Tanda Tanda Pembalikan Berada Di Wilayah Atau Di Area Resisten Maka Kita Akan Kembali Targetkan Untuk Yang Kali Kedua Pergerakan Naiknya Kita Coba Lihat Di Sisi Sebelah Atas Ternyata Sudah Cukup Tinggi Karena Itu Kita Perkirakan Saja Tidak Usah Terlalu Jauh Oke Cukup Di 2534 2534 07 Cukup Cukup Dekat Memang Tapi Ini Sudah Perhitungannya Sudah Cukup Tinggi Sehingga Kalaupun Nanti Masih Kuat Naik Biar Saja Kita Cukup Sampai Di Target Ini Maksimum Di 2534 Tidak Kita Berikan Dimana Batas Akhir Atau Jenuh Belinya Tapi Cukup Dengan Target Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Dulu Untuk Di XAU Karena Nanti Kita Akan Analisakan Lagi Yang Lain Kita Akan Bagi Nanti Di Group Masing Silahkan Nanti Di Uji Tidak Usah Serta Merta Di Ikuti Perhatikan Saja Kemudian Disitu Ada Garis Garis Ada Area Pentingnya Perhatikan Sebagai Bentuk Pembelajaran Diuji Kedepan Apakah Nanti Sesuai Atau Tidak Kita Bisa Nanti Perbaiki Bisa Koreksi Sesuai Dengan Dinamikanya Yang Terpenting Kita Punya Gambaran Kita Punya Plan Yang Suatu Saat Bisa Kita Terapkan Secara Terus Menerus Kalau Planning Itu Betul Menguntungkan Baik Terima kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Mengikuti Dari Pagi Tadi Mudah Mudahan Hari Ini Kita Juga Maksimum Lagi Profitnya Tidak Usah Muluk Muluk Yang Penting Masuk Kantong Yang Penting Profit Tidak Usah Bertanya Kalau Bayar Harus Naik Kalau Seller Turun Tidak Penting Yang Penting Kita Jalankan SOP Kalau Kita Entry Buy Market Turun Bagaimana Solusinya Jangan Menyalahkan Dan Jangan Mengeluh Karena Itu Bagian Dari Kegagalan Kita Jadi Betul Harus Cari Jalan Keluar Itu PRnya Kalau Kita Hanya Ikut Orang Hanya Ikut Buy Now Sell Now TPSL Tunggulah Kehancuran Kedepat Terima Kasih Selamat pagi Mohon Maaf Kurang Lebihnya Assalamualaikum Walaikum Salam Profit Dua Para